Dan dalam api sempit, dalam api sempit diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara, dan dalam arti luas, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar dan sebagainya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh kemateri kedua, yaitu Triya Sulastri. Tujuan konstitusi yang pertama, konstitusi yang menentu dikonstrukan, dengan demikian tidak akan terjadi keperluangan mereka kekuasaan, mampu menghambat kemudian reka-kuasa. Tujuan konstitusi yang menemui kemateri kedua, konstitusi yang menjamin kemateri kedua, dan menjamin kemateri kedua, dan menjamin kemateri kedua. Dan dalam pasal 29, ayat 2, tentang jaminan beragama. Yang ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyandaraan negara, tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi penyandaraan negara, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanggaran memingkali kewajiban terjadi sehingga merapukan sedi-sedi negara. Nilai-nilai dalam konstitusi ada tiga. Yang pertama, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai somatik. Nilai normatif, suatu konstitusi memiliki nilai nominalnya, jika resmi terima oleh suatu bangsa, konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau ilegal. Tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat, artinya konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat, masyarakat mendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi menurut nilai nominal, jika menurut hukum berlaku tapi tidak sempurna, mengapa tidak sempurna alasannya pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dasar itu berlaku bagi wilayah negara. Dan yang ketiga, nilai somatik. Konstitusi dikatakan bernilai somatik jika hanya untuk kepentingan penguasaan saja. Konstitusi digunakan untuk membolisasi kekuasaan konstitusi, dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Dan untuk kemateri ketiga, yaitu akan dijelaskan oleh Wina Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan konstitusi. Yang pertama, fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki dua fungsi utama, yang pertama menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang dimaksudkan di sini, yaitu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga bagi warga negara dapat terlindungi dan terseluruhkan. Yang kedua, yaitu menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Salah satunya aturan yang ada dalam konstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan. Tetapi di sisi lain, hak asasi manusia harus berbentuk legalitas. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal, konstitusi bertugas untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam konstitusi, yaitu dengan cara melindungi hak asasi warga negara melalui putusan-putusannya. Konstitusi juga memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, yaitu kedudukan konstitusi. Di situ, terdapat gambar yang menunjukkan bahwa konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi juga sebagai hukum tertinggi dalam hiraki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida, seperti pada gambar tersebut. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan perundang-undangan biasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh satu persis konstitusi, yang berjudul Wabah Corona dan Tanggung Dewa Konstitusional Negara, yang diterbitkan oleh PT BK pada tanggal 15 Maret 2020. Sang bunyi pembukaan Undang-Undang 1945, perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya, negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh tempat darah Indonesia. Itulah kesepakatan agung dan metanorma yang mesti diwujudkan, apakah negara melalui organnya yang bernama pemerintah telah memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanah konstitusi. virus corona yang bermulai dari epicentrum corona, yaitu Wuhan di Provinsi Hubei di Kina dan sangat mematikan itu, telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Bahkan, organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik, dan sekian WHO meminta kepada Presiden RI Jokowi-Godo untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik, karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai benar dunia. Jadi, sifatnya mengglobal bukan lagi nasional. Sayangnya, jat awal para pemangku, kebijakan di tanah air kenyataannya banyak yang paling berbetulan, meskipun pada akhirnya pemerintah menetapkan status wabah corona sebagai bencana nasional. Awalnya, beberapa pejabat negara dan elit di negeri ini merasa pada seolah-olah virus corona tidak akan sampai ke tanah air. Tapi, fakta berkata lain dan ini pelajaran yang sangat berharga pada 2 Maret 2020, Indonesia secara resmi kemudian melakui merebaknya COVID-19. Di mana Presiden Jokowi mengumumkan dua pasien pertama yang terkena COVID-19 yang diperlukan saat ini adalah konspensi strategi dalam menghadapi pandemik global ini. Jadi, tidak boleh berjalan sendiri-sendirinya tidak terintegrasi dari pemerintahan kesat, daerah, maupun sampai ke tingkat kelurahan dan RP. Informasi untuk pencegahan wabah corona harus bersifat transparan. Masyarakat harus mengetahui hingga ada upaya kolektif untuk meminimalisi penyebaran wabah corona. Pejabat tidak boleh berpendapat seenaknya terkait COVID-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis, informasi, dan pemerintah terus solid, integratif, dan solutif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki maksa sangat luar. Meskipun beberapa negara mengidentikan konstitusi dengan undang-undang dasar. Umumnya, negara-negara di dunia memiliki sebuah konstitusi, biarpun bukan syarat mutlak perdirinya negara. Konstitusi memegang peran penting dan mengwujudkan keteraturan dalam penggambaran negara. Oke, saya langsung dipasang di... Sebenarnya orang-orang cukup bagus, cukup padat, singkat. Oke, siapa yang lupa-lupa aja sih, barusan siapa aja? Ada yang tergabung? Halo? Sari? Moderator Sari. Oke, silahkan. Sari, silahkan. Sudah ada dua pertanyaan dulu? Sari Sultan Andara, T.A. Sari Rizki. Sari Rizki. Sari Rizki. Baik, untuk menjawab pertanyaannya, boleh kami meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Ini, sebenarnya saya komen sambil Anda mempikir ya, sambil yang lainnya juga untuk menikmati. Sebenarnya Anda lihat dari urayan masalah juga dari kelompok dua, ini cukup bagus gitu ya, tentang wabah pandemi virus COVID-19 ini. Anda menarik dari masalah tentang bagaimana ya, fungsi negara untuk melindungi sekena tumpah darah Indonesia kan gitu. Itu kan yang termuat, karena membacakan dari nilai yang paling jauh dari konstitusi, yang adalah pembukaan undang-undang dasar 45. Itu kan hal-hal yang cukup bagus, karena yang namanya konstitusi yang dikita secara terpulisnya undang-undang dasar 45 adalah keseluruhan dasar, dari pembukaan sampai dengan batang tumbuhnya, pasal-pasalan. Ini sebuah analisis, sebuah perbincangan yang menarik. Jadi mohon tolong ya, kepada teman-teman semua di sini, untuk fokus, untuk konsentrasi, dan ikhlas ya kalau belajar itu. Ada yang belum bertanya, bisa Anda memikirkan hal itu. Bagaimana di negara, tadi juga diuraikan bagaimana awalnya kita ini yang terlena, para pejabat kita terlena, ketika dunia telah mengalami masa pandemi yang sudah menempat ke seluruh dunia, kita santai-santai saja, telah masuk, kan tadi setelah bendung ya, kita mungkin paling lama ya, proses menuju normal, ini kebiasaan masa kita, ingat ya, tahun 1998, kita ini ekonomi global ya, krisis ekonomi itu. Yang paling parah itu Korea, Thailand, Malaysia, di Asia Tenggara. Sama dengan kita sebenarnya. Tapi untuk pangkir menuju normal kembali ekonomi kita, kita sebenarnya belum normal setelah reformasi. Negara-negara kita, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, apalagi gitu, itu sudah bangkit hanya dalam waktu keluar itu beberapa bulan, beberapa tahun. Kita sudah 20 tahun reformasi setelah krisis krisis tahun 2008, isinya seperti ini. Ini pun yang dialami oleh wabah ataupun pandemi ya. Karena kalau wabah kan fokal, ini pandemi ya. Coba Anda balik dari itu ya. selamat menikmati. selamat menikmati. Ijin menjawab pertanyaan dari Arva. konstitusi menjadi dasar dari sebuah negara. Jika tidak adanya konstitusi akan mengakibatkan kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi tidak stabil dan mudah terpengaruh oleh sistem dan keadaan politik negara lain. Pak, ada seinggahan? Sudah cukup. Terima kasih kalau menikmati dua. Iya. Tidak. C Cristina. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kita sebagai rakyat harus peduli terhadap konstitusi dan untuk pemerintah kita harus mungkin harus lebih transparan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku. Seperti itu mungkin. Gimana Iki? Ya cukup. Terima kasih. Bila ada yang ingin menyanggah, menyanggah. Saya akan menjawab pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Bagaimana? terima kasih. terima kasih. terima kasih. apabila, apabila seperti yang terima kasih. terima kasih. melakukan perubahan. terhadap sistem konstitusi terhadap sistem konstitusinya seperti Amerika, India, dan juga Thailand. juga itu tidak boleh diubah. Itu tidak boleh diubah karena memang itu adalah dasar kita bersatu. Terus oleh karena itu, jika ada upaya untuk mengubah konstitusi, itu bukan hal yang menjadi tidak mungkin. tetapi pembukaan. Tetapi pembukaan terhadap konstitusi terhadap konstitusi terhadap pembukaan terhadap dasar negara tidak bisa diubah. Itu pembukaan terhadap dasar negara tidak bisa diubah. Mungkin konstitusi itu bisa diubah apabila ada kendala atau apapun, tapi dalam untuk Pancasila itu sebagai dasar negaranya tidak bisa diubah. seperti itu mungkin. Baik, apakah cukup, Pak? Sudah cukup jelas. Terima kasih. 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 Bukan dari konstitusi, tapi kita sebutkan sebagai korban dari corona. Dengan menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Apakah cukup, Awul? Sudah cukup, terima kasih. Saya karena memikirkan waktu juga, masih ada nggak yang belum dijawab? Sudah jauh semua, Pak. Sudah semua. Oke, mungkin saya masuk dulu. Mungkin kalau ada lebih-lebih sedikit ya, mau maaf saja. Nanti juga ini akan saya rekam juga. Bagi yang ada bentrok dengan kuliah lain, nanti bisa mengulang nonton. Minggu depan kelompok tiga tentang apa? Sama nggak bahasannya? Terbeda. Kelompok minggu depan. Ada beberapa kelompok tentang konstitusi-konstitusi? Ya? Untuk kelompok tiga, saya berhenti. Ya? Beda tema? Ya, beda temanya, Pak. Oh, beda. Berarti cuma satu kelompok ya? Oke, jadi... Tapi siap-siap saja ya untuk minggu depan, untuk kelompok tiga. Tapi untuk konstitusi, masih banyak hal yang belum tersentuh ya. Tapi saya akan menangkapi saja dari beberapa pertanyaan oleh kelompok dua. Ini sebenarnya Anda cukup bagus ya dalam menyampaikan, walaupun singkat di videonya. Singkat sekali dan cukup padat. Dan masalah yang Anda kaji itu sebenarnya bagus gitu ya. Anda melihat dari sisi dasar, yang paling dasar dari konstitusi. Dari pembukaan. Bagaimana tadi negara melindungi. Apakah itu tanggung jawab negara? Ya, mungkin saya dari yang terakhir dulu ya. Tadi Anda jawab menggunakan protokol kesehatan. Itu siapa yang menyuruh? Itu kan negara yang menyuruh ya. Pemerintah. Itu kan sebenarnya. Berarti sebenarnya... Iya, tanggung jawab gitu. Memang prinsipnya tanggung jawab bersama negara dan warga negara kan gitu. Rakyat dan pemerintah. Tapi kan kebanyakan... Kalau sudah prakteknya... Tanggung jawab. Jadi rakyat yang menanggung, pemerintah yang menjawab. Biasanya seperti itu ya. Dalam beberapa hal seperti itu kejadiannya. Nah, itu betul ya. Jadi memang seperti yang Anda akan membukakan. Sebenarnya negara itu... Kalau filosofinya adalah melindungi... Bukan sebatas ketika setelah terjadi masalah. Setelah pandemi masuk baru kita sibuk melindungi. Harusnya kan ada antisipasi ya. Ketika ada bencana perang di dunia. Bagaimana? Ya negara itu kita belum terlibat. Kita supaya nggak terlibat. Supaya warga negara aman dirindungi kan gitu. Kan salah satu... Mungkin juga di bab negara kan. Negara juga harus memilikan rasa aman kepada warga negaranya. Apakah aman dari bencana perang. Termasuk aman dari wabah dan pandemi. Penyakit seperti ini. Oke, itu tentang pertanyaan yang terakhir. Terus yang sebelum-sebelumnya. Tentang bagaimana dalam suatu negara jika tidak ada konstitusi. Itu mungkin negara... Ya bukan negara berarti. Bukan negara modern yang sekarang gitu kan. Walaupun tadi bukan serat mutlak. Tapi setiap negara itu harus punya gitu kan. Mesti punya. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Karena memang harus ada pembatasan dan pembagian kekuasaan. Dalam konsep negara yang dianut oleh dunia di zaman modern ini. Kemudian juga bagaimana jika adanya konstitusi tetap tidak kokoh. Bagaimana menurut kelompok tua? Itu ada. Apalagi tidak kan gitu. Itu logikanya ya. Ada saja manusia itu cenderung melanggar hukum. Apalagi ini hukum paling tertinggi. Apalagi kalau tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang membatasi. Bukan hanya tidak kokoh kan. Negara juga kan ada saja dibatasi saja manusia tetap serakah dalam berkuasa. Apalagi kalau tidak dibatasi kan gitu. Kan itu ya. Kan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Diatur. Tapi kan tetap serakah. Di kita juga banyak ya. Soekarno, Soeharto itu dibatasi oleh hukum undang-undang dasar konstitusi. Tapi pada praktiknya mereka bisa berkuasa cukup lama ya. Seperti zaman raja. Pengaruh konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ya jelas kalau berarti ada pengaruhnya. Makanya apa yang pengaruhnya ya. Yang harusnya dibahas di kita kan gitu. Ketika ada masalah. Bagaimana nih konstitusi? Peran negara. Yang harusnya menjalankan roda kekuasaan berdasarkan konstitusi. Kita yang merasakan. Makanya saya harapkan juga kan ada masalah yang kita diskusikan gitu ya. Tentang yang terakhir yang dari Naufal ya. Mengenai perubahan perilaku masyarakat. Bagaimana mengubah konstitusi. Tadi secara prinsip sudah dijawab oleh kelompok dua. Tentang bagaimana cara mengubah konstitusi. Kita kembali bicara fakta data di negara kita. Bukan hanya kita pernah mengubah dan mengamademen ya. Tapi kita pernah berganti konstitusi. Kita awalnya Undang-Undang 45. UUD 45. Terus Undang-Undang RIS. Undang-Undang Dasar Sementara. Kembali lagi ke Undang-Undang 45. Dan di amandemen pada akhirnya. PR minggu depan coba Anda pelajari ya. Selain Anda pelompok tiga mempersiapkan. Karena ini berkaitan ya. Antara negara dan konstitusi itu sangat berkaitan. Sambil Anda baca-baca. Sambil Anda juga dalami. Mengenai perubahan-perubahan. UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Itu ya PR untuk minggu depan. Untuk kelas B ini ya. Agar kita bisa lebih. Dan Ante tolong ya. Tidak perlu Anda nanya-nanya ke kelas lain. Karena bisa jadi berbeda kan. Karena kelas Anda hanya 25 orang. Jadi saya setiap kelas itu memberikan perlakuan yang berbeda. Saya melihat kondisi, situasi di kelasnya. Oke itu paling tidak teman-teman untuk hari ini. Jadi Anda itu jangan saya jangan kaku ya. Kalau memang ada kendala. Ngomong aja gitu ya. Saya bukan dosen yang bertangan besi. Saya ini orang baik sebenarnya gitu. Dan cuma gak tahu aja saya baik. Oke. Kalau begitu saya tutup ya. Sampai jumpa lagi dengan saya minggu depan. Saya atas nama Najir Ilham. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.